Intro Halo semua yang menonton Balik lagi di channel Asabae Satu-satu Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia Laudia Sintiabella Sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia hiburan tanah air Ia sudah menjadi bintang iklan sejak masih berusia 6 tahun Laudia Sintiabella juga sempat tergabung dalam grup vokal BBB Bukan bintang biasa Hingga saat ini Ia pun juga kerap terlibat dalam berbagai judul film layar lebar Di video kali ini Asabae Satu-satu akan membahas 7 film Indonesia yang dibintangi Laudia Sintiabella Tapi sebelum pembahasannya dimulai Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Dan untuk para penonton yang ingin support channel Asabae Satu-satu Bisa melalui sosial bass Link ada di deskripsi Baiklah Tanpa berlama-lama lagi Mari kita mulai Please welcome Virgin merupakan debut film pertama Laudia Sintiabella Film ini menceritakan tentang persahabatan tiga anak SMA Yang bernama Stella Katie Dan Bian yang diperankan oleh Laudia Sintiabella Mereka terlibat pergaulan bebas yang merajalela di antara para remaja metropolitan Jakarta Yang lebih mementingkan kesenangan di atas segalanya Siapa di antara kalian yang pernah berhubungan seks? Film ini menceritakan kesetiaan dan pengorbanan cinta seorang pemuda bernama Hamid Yang lahir dari keluarga tidak mampu Hamid dan Zainab yang diperankan oleh Laudia Sintiabella Berasal dari dua keluarga dengan tingkat sosial yang berbeda Hamid mendapat dukungan dana sekolah dari ayah Zainab Dan ibunya bekerja di rumah keluarga Zainab Pertemuan demi pertemuan membuat keduanya saling jatuhi cinta Namun, karena perbedaan ekonomi dan dibayangi utang budi Ibu Hamid melarang anaknya untuk berharap memiliki Zainab Mereka berbagi impian yang sama Yaitu tiap manusia bebas untuk mencintai dan dicintai Cobaan demi cobaan pun terus mendatangi keduanya Film ini menceritakan tentang perjuangan pasangan Adi dan Kirana Yang diperankan Laudia Sintiabella Mereka adalah sepasang suami istri Yang sudah lama menikah Namun, belum memiliki anak Hal ini dikarenakan fisik Kirana yang lemah karena asma Kirana mengalami keguguran sampai tiga kali Yang membuatnya semakin stres dan sedih berkepanjangan Mereka pun memutuskan untuk pindah rumah Setelah mereka pindah rumah Kirana melihat sesosok anak di rumah barunya Dan akrab dengan anak tersebut Film ini bercerita tentang kehidupan rumah tangga antara Pras dan Arini yang diperankan oleh Laudia Sintiabella Awalnya, kehidupan pernikahan Pras dan Arini jauh dari pertengkaran dan sangat harmonis Bahkan, kebahagiaan rumah tangga mereka cukup membuat sahabat-sahabatnya iri Namun, suatu hari rumah tangga mereka harus mendapat ujian karena kehadiran orang ketiga Keduanya pun mencoba berusaha memperbaiki hubungan Tapi, ternyata upaya tersebut bukanlah hal yang mudah Film ini bercerita tentang seorang guru bernama Aisyah Yang diperankan oleh Laudia Sintiabella Aisyah yang berasal dari Jawa Barat terpaksa meninggalkan orang yang dicintainya Karena harus mengajar di sebuah sekolah dasar di desa pedalaman Atambua, Musa Tenggara Timur Banyak tantangan yang harus dia hadapi Selain kondisi cuaca yang sangat ekstrim panasnya Muncul pula masalah karena banyak perbedaan yang harus dihadapi Belum lagi sang ibu yang tidak merestui keputusan yang diambil Aisyah Sebetulnya kan kamu tuh lagi kecewa sama aja ya Dia pergi ke Aceh, kamu juga gak mau kalah Pura-pura gagah, kamu juga pergi ke NTT Film ini bercerita tentang kehidupan rumah tangga antara Bagas dan Risa yang diperankan oleh Laudia Sintiabella Rumah mereka terancam disita oleh bank setelah beberapa bulan resmi bercerai Mereka pun terpaksa mengerjakan sebuah proyek yang hasilnya bisa digunakan untuk menyelamatkan kondisi keuangan mereka Dalam proses pengerjaan proyek, muncul kembali benih cinta diantara mereka Dan mereka pun memutuskan untuk rujuk kembali Bagas yang sudah menjatuhkan talak tiga kepada Risa harus mencari Muhalil Seorang pria lain yang menikahi sang wanita dan menceraikannya Agar Bagas dan Risa bisa menikah kembali Film ini berkisah tentang seorang perempuan bernama Fatma Yang diperankan oleh Laudia Sintiabella Yang memutuskan untuk meninggalkan ibunya Hal ini disebabkan oleh keinginannya untuk bersatu dengan kekasihnya yang berada di Jakarta Dari hubungan cinta mereka, Fatma melahirkan seorang anak perempuan Suatu hari, Fatma memutuskan untuk pulang kembali ke kampung halamannya Sayangnya, kedatangannya tersebut malah berujung pada sebuah polemik Oke, itu tadi adalah 7 film Indonesia yang dibintangi Laudia Sintiabella Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Kalau suka dengan video ini Bye Disana penduduknya mayoritas teh katolik Sokatu kamu pulang aja Ya gak bisa kayak gitu, atau mama Masa tiba-tiba aja langsung pulang Untuk apa kamu mengajar sama murid-murid yang gak mau terima kamu Mungkin mereka semua ngelakuin itu karena Karena saya Maksudnya karena beda agama